Persetuan antara Nikita Mirzani dengan anak pertamanya Laura Meizani Nasiru Asri atau yang akrab di Sapa Loli kini terus berlanjut. Kabar terbaru Nikita Mirzani telah mengungkapkan bahwa Loli dan Antonio Dedola tidak memiliki hubungan yang dekat. Bahkan Nikita Mirzani mengatakan bahwa putri sulungnya tersebut jarang berbicara dengan Antonio. Dikutip dari tribun seleb, lantaran kesal karena aibnya sering diumbar ke media sosial oleh ibundanya. Akhirnya Loli pun memutuskan untuk membela diri dan menyerang balik Nikita Mirzani. Loli seperti tak terima dirinya dipermalukan di media sosial oleh sang ibu. Oleh karena itu, lewat Instagram story-nya ia menuturkan ungan pulang ke Indonesia lantaran merasa lingkungan di sekitarnya toksik. Menurut gadis berusia 16 tahun tersebut, sang ibu telah berlebihan dalam memperlakukan dirinya layaknya seorang musuh. Pun dirinya merasa terluka dan sudah kehilangan rasa hormat terhadap sang ibunda. Loli mengaku sudah kehilangan rasa percaya pada ibunya dan ia pun heran mengapa sang ibunda harus mengunggah aibnya di sosial media. Lebih lanjut, gadis berusia 16 tahun itu pun berharap agar ibunya lekas sadar dengan kelakuannya selama ini. Diakui Loli bahwa uang tidak selamanya bisa membuat seseorang bahagia. Loli juga mengaku sudah memaafkan Nikita Mirzani meskipun ibundanya tersebut tak pernah meminta maaf padanya. Bahkan Loli mengunggapkan bahwa ibunya telah durhaka kepada sang anak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!